Kutub utara dan kutub selatan adalah tempat terdingin di bumi karena posisinya di atas dan bawah planet menyebabkan tidak mendapatkan cahaya matahari. Kedua wilayah itu benar-benar dingin, kedua wilayah itu benar-benar dingin, namun mana yang jauh lebih dingin suhunya? Di kedua tempat itu, matahari selalu terbenam rendah di Cakrawala, bahkan di tengah musim panas. Selama musim dingin, matahari terletak begitu jauh di bawah Cakrawala tidak muncul selama berbulan-bulan pada suatu waktu. Meskipun memiliki sejumlah faktor yang sama sehingga kedua kutub itu benar-benar dingin, ternyata kutub selatan tetap jauh lebih dingin daripada kutub utara. Menurut lembaga Oceanography Woods Hole, suhu rata-rata tahunan di kutub utara adalah minus 40 derajat celcius pada musim dingin dan 0 derajat celcius di musim panas. Sebaliknya, rata-rata kutub selatan jauh lebih dingin dengan suhu rata-rata tahunan minus 60 derajat celcius di musim dingin dan minus 28,2 derajat celcius di musim panas. Alasan utama kutub selatan lebih dingin daripada kutub utara terletak pada perbedaan geografi di antara keduanya. Kutub utara adalah lautan dan kutub selatan adalah sebuah benua. Artik adalah lautan yang dikelilingi oleh daratan. Antartika adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Air mendingin dan menghangat lebih lambat daripada daratan menghasilkan suhu ekstrim yang lebih sedikit. Bahkan ketika samudera artik tertutup es, suhu perairannya yang relatif hangat memiliki efek moderat pada iklim di sana membantu artik tetap lebih hangat daripada Antartika. Sementara artik terletak di permukaan laut, Antartika adalah benua tertinggi dengan ketinggalan rata-rata sekitar 2.300 meter dan semakin tinggi semakin dingin. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.